Halo teman-teman, jumpa lagi dengan adek Besbekti. Saya akan menelakan bahwa pandan wangi yang biasa untuk buat kue bisa untuk bonsai. Ini batangnya, ini batangnya bagi bisa dijadikan bonsai keras, kuat. Ini batangnya, nanti kita ambil. Ini bisa dijadikan bonsai juga. Ini daunnya, tinggi. Bonsai ini kalau untuk dijadikan unik ya. Dan juga masih jarang orang membonsai pandan wangi karena belum banyak yang tahu bahwa pandan wangi itu bagus untuk jadikan bonsai. Ini unik. Dia akarnya kuat. Batangnya juga kuat. Daunnya panjang, kecil. Daunnya juga bisa mengecil. Ini karena kalau diliar itu subur, tapi kalau misalkan di dalam pot bisa lebih kecil daunnya guys. Tapi kita cari yang kurang kecil ya. Nah guys, daunnya bisa kecil. Seperti ini guys. Daunnya ini kecil guys. Seperti ini. Eh, kecil. Nantinya kalau sudah dibonsai, akan berubah. Kita akan bisa di-stack guys. Nah, unik guys. Lihat. Kita ambil batangnya dari sini guys. Nah, ini kita potong. Nah, disini kita potong. Akarnya gak usah diambil biar tunggu lagi. Kita potong sampai sini ya. Kita akan, kita pindahkan. Karena kalau dari bawah itu, sangat susah. Dari kita, ini aja, stack aja. Kita stack. Kita stack dan kita, kita ambil guys. Nah, kita ambil. Nah, kita batas ini guys. Nah, ini batasnya. Oke, kita potong. Sambil pakai kamera guys. Nah, ini guys. Sudah saya tebang. Kita tinggal ambil akarnya. Kita tinggal potong-potong ya. Oke. Nah, ini guys. Kita dapat stack-nya. Kita buat yang kecil. Nah, ini yang kecil. Dibuat 3. Salah metal. Ini. Nah, ini juga. Nah, ini bisa di-stack. Kita setelah. Kapinya itu seperti pandanong itu seperti kapi ayam. Bersisik. Bersisik. Nah, ini yang enak guys. Bagus guys. Unik yes. Nah, ini bentuknya. Ini yang bagus yes. Yes, nanti bentuknya apa? Ini ada bol-bolnya. Ini ciri-cirinya apa? Pandan kue ini. Bisa untuk... Selain untuk bonsai, bisa juga untuk buat kue. Ini pandan wangi. Asis ini stack. Yang buat stack. Nanti ada yang dipotong lagi. Potong lagi. Tuh, daunnya banyak sekali yes. Daunnya bisa untuk kue. Ini sisa pasangnya. Ini juga unik ya. Tapi belum bisa digalih. Tunggu waktu ya. Lius yes. Lius. Nah, ini bisa diambil. Atau bisa dipotong ini juga. Batangnya bisa dikurangin. Batang yang tengah. Yang tengah ini. Yang ini. Kira-kira dipotong. Gimana bagusnya ya. Menurut... Para skriber. Para... Kelihatan ini sudah unik guys. Sudah unik. Ini ada batang utama kan. Ini juga sudah termasuk unik. Ini juga harus. Kalau bisa nih. Di stack lagi nih. Nah, ambil tengahnya. Ini stack. Ini di stack lagi. Dipotong. Atau yang ini. Ini juga sudah unik. Kalau yang ini. Kita coba. Ini terlalu rapat ya. Kita coba yang. Potong ini. Ini dipotong. Ini dipotong. Ya, ini dipotong juga. Kita terapin. Oke guys. Sampai jumpa. Dengan adik. Salam satu wabi. Salam bonsai. Dari Tobali, Bangka Selatan. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. BES. Sampai jumpa.